Ada seorang wanita yang bernama Alice. Di sini, dia sedang menonton film begituan dengan menggunakan headset. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh anak laki-lakinya yang bernama Floren. Floren menanyakan makanan untuk sarapan anak-anaknya. Bahkan Floren juga bertanya, Apakah ibu sudah gila karena bekerja terus sepanjang malam? Atau ibu memang tidak petah tidur dengan ayah? Alice pun berkata ke Floren kalau dia sedang menyelesaikan sebuah artikel untuk besok. Setelah itu, Alice mengingatkan anak-anaknya, yaitu Stephen dan Floren, untuk segera berangkat ke sekolah. Dan dia juga mengecek isi makanan di kulkas untuk kebutuhan pesta yang akan diadakan oleh suaminya. Waktu anak-anak dan suaminya akan berangkat, dia juga mengingatkan suaminya supaya jangan lupa untuk membeli sebotol wine untuk acara pesta tersebut. Yang tentunya. Hai para paipel-paipel, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati tuan dan diberi rezeki yang lebih. Amin. Balik lagi dengan saya, Faizu Rahot, yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zora 14 dan selamat menonton. Ketika anak-anak dan suaminya telah pergi, Alice menghidupkan musik dengan suara yang cukup keras, sambil duduk di sofa untuk menikmatinya. Dan singkatnya saat itu, Alice mengingat kejadian ketika dia pergi bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lola, yang di mana dia akan diwawancarai oleh Alice. Kemudian Lola bertemu untuk menyelesaikan artikel yang sedang dia kerjakan. Saat Alice dan Lola bertemu, mereka mengobrol dan bercerita tentang laki-laki yang baru dikenal oleh Lola. Bahkan, mereka juga membahas tentang hubungan gituan Lola dengan laki-laki yang dia temui di internet lalu menjadi pelanggannya, serta hubungan gituan Lola dengan pacarnya. Ternyata, Lola sebenarnya sudah mempunyai pacar yang bernama Thomas. Saat Alice menanyakan apakah Lola tidak bingung dan kesulitan karena menjalani hubungan tersebut, Lola mengatakan kalau itu tak akan jadi masalah kalau dia bisa mengaturnya. Dan Lola adalah orang yang sangat pintar dalam mengatur itu semua. Lola sendiri merupakan seorang wanita penghibur. Dia menjalankan itu semua untuk mendapatkan uang dan membuat hidupnya lebih mantap. Bahkan Alice juga, dia mengingat saat dia pergi ke sebuah apartemen seorang perempuan yang bernama Benoit. Di sini, Alice memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah orang yang menjawab iklan Benoit di internet. Namun saat itu, Benoit langsung menutup pintunya dan marah kepada Alice. Akan tetapi, Alice berusaha untuk bisa berbicara dengan Benoit. Dia mengatakan kepada Benoit kalau dia sedang menulis sebuah artikel, yaitu tentang para pelajar yang tinggal di Paris. Alice juga mengatakan kepada Benoit kalau dia bersedia membayar Benoit, jika dia mau berbicara dengannya. Dia berjanji tidak akan menulis nama asli Benoit, yang pada akhirnya, Alice diperbolehkan masuk oleh Benoit. Dan Alice pun mewawancarai Benoit. Singkatnya, Benoit akhirnya menceritakan kisahnya bagaimana dia bisa menjadi wanita penghibur. Jadi, waktu itu dia baru habis kehilangan kopernya. Benoit saat itu, dia adalah seorang mahasiswa baru yang kuliah di Paris. Dia pun pergi mendatangi tempat pelayanan di kampusnya untuk dimintai tolong. Namun tidak ada yang mau menolongnya. Ketika dia sedang mencoba menghubungi orang tuanya, Benoit dihampiri oleh seorang laki-laki yang bernama Seth. Yang dimana Seth menolongnya supaya dia bisa menelpon orang tuanya. Saat Benoit menelpon orang tuanya, dia mengatakan kalau dia butuh biaya tambahan sambil marah-marah kepada orang tuanya. Sedangkan Seth yang menolongnya tadi, dia mendengarkan semua pembicaraan Benoit dengan orang tuanya. Kemudian, Seth mencoba menolong Benoit dan membawanya ke rumahnya. Saat berada di rumah Seth tersebut, Benoit menanyakan kepadanya, Apakah Anda menolongku supaya bisa gituan denganku? Dengan santuy, Seth mengatakan, Benar sekali. Karena Seth yakin semua pria ingin meniduri Benoit. Namun Seth mengatakan kalau dia hanya ingin gituan dengan perempuan yang ingin ditiduri oleh dirinya. Dan seperti itulah awal cerita Benoit memutuskan jadi wanita penghibur gitulah. Ketika Alice yang masih sedang mewawancari Benoit, Alice bertanya kepada Benoit, Lagi-lagi seperti apa yang Anda inginkan? Disini Benoit mengatakan kalau dia mencari laki-laki yang sedang bosan dengan istrinya. Bahkan, Benoit juga menceritakan bagaimana semua cerita hubungan pergituannya kepada Alice. Benoit berkata kepada Alice kalau dia sangat beruntung. Karena baru sebulan dia tinggal di Paris, Benoit sudah mempunyai apartemen mewah. Setelah Alice mengingat saat awal bertemu dengan arah sumbernya, yang ditemuinya untuk mendapatkan informasi agar Alice bisa menyelesaikan artikelnya. Ketika itu, Alice melanjutkan harinya untuk berolahraga yoga di rumahnya. Alice pun melakukan senam pernafasan. Dan saat nafas, Alice terengah-engah karena olahraga. Kemudian, Alice teringat kembali saat dia menemui Lola. Saat itu, Lola menceritakan pengalaman gituan-nya dengan orang yang baru dia kenal. Dia menjadi sedih karena mengingat saat-saat ketika dia tidur dengan laki-laki yang baru dikenalnya tersebut. Namun, Alice mencoba bertanya tentang hal lain kepada Lola. Supaya bisa menjadi bahan untuk menyelesaikan artikel yang sedang dibuat olehnya. Alice menanyakan banyak hal kepada Lola. Yaitu, bagaimana awal cerita Lola menjadi wanita menghibur. Dan dengan siapa dia begituan pertama kali. Lalu, apakah Lola merasa senang mendapatkan keindahan dari hal tersebut? Singkatnya, ketika Alice mengingat dan mendengar cerita dari Lola, dia melanjutkan untuk mengerjakan artikelnya di komputer. Namun, di saat itu, Alice ditelepon oleh bosnya. Dan bosnya menyuruh Alice agar segera menyelesaikan artikelnya tersebut. Alice mengatakan kalau artikelnya akan siap besok. Setelah selesai ditelepon oleh bosnya, Alice yang saat itu sedang merokok di atas balkon rumahnya. Sambil mendengarkan rekaman wawancara dia dengan Lola. Ketika itu, Lola bercerita kalau dia pernah pergi menemui seorang laki-laki di sebuah kantor. Dan dia bernama Charles. Yang dimana seharusnya laki-laki yang ditemui oleh Lola itu akan tidur bersamanya. Namun, saat Lola ingin gituan bersamanya, tiba-tiba Charles menangis dan sedih. Sehingga Charles tidak jadi nidurin Lola. Sedangkan Lola yang merasa kasihan, Lola pun menghiburnya dan memberikan tisu untuk menghapus air matanya. Cerita pun berlanjut ketika Alice baru pulang dari belanja keperluan untuk pestanya nanti. Dia membawa banyak barang belanjaan untuk keperluan pesta tersebut. Dan setelah Alice meletakkan barang belanjaannya itu, Alice masuk ke kamarnya untuk merapikan kamarnya tersebut. Saat dia merapikan tempat tidur, dia melihat laptop suaminya. Lalu melihat ada sebuah iklan yang menampilkan video gituan. Dan beginilah iklannya. Setelah itu, Alice berbaring sambil mendengarkan musik dengan mengingat lagi. Saat dimana, Lola bercerita kepadanya. Yang dimana pada saat itu, Lola baru selesai gituan dengan pelanggannya. Setelah itu, Lola dikunjungi oleh pacarnya yang bernama Thomas. Thomas yang rindu pun langsung menyusul Lola. Namun saat Thomas ingin menidurinya, Lola menahannya karena Lola sedang tidak mau gituan. Dan hal itu, karena Lola baru saja gituan dengan melayani pelanggan yang datang tadi siang. Sedangkan Thomas yang merasa kecewa, dia menuduh Lola. Apakah kamu sudah bertemu dengan pria lain? Singkatnya, saat hari itu banyak sekali masalah yang harus diselesaikan oleh Alice. Dia pun menelpon Patrick. Karena anaknya Florence sudah dua hari tidak masuk sekolah. Saat itu, Alice juga sangat sibuk sekali karena dia harus mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Bahkan, harus menyiapkan pesta serta ditambah lagi dia juga harus menyelesaikan artikelnya. Alice pun melakukan kegiatannya sambil mendengarkan rekaman wawancara bersama Lola. Lola bercerita kalau dia juga pernah menghadapi laki-laki yang suka usil kepadanya. Ketika itu, Lola lagi gituan dengan seorang pelanggan laki-laki. Saat Lola selesai gituan dengan laki-laki tersebut, pria tersebut memfoto Lola dengan kamera ponselnya. Sedangkan Lola yang tidak mau difoto, Lola menjadi kesal dan merebut ponsel pria tersebut. Serta langsung lari ke kamar mandi dan mengunci dari dalam. Pria itu pun memarahi Lola dan menyuruh Lola agar mengembalikan ponselnya. Lalu, Lola mengembalikannya. Namun sebelumnya, Lola sudah menghapus foto-fotonya. Waktu Alice sedang mengerjakan artikel, dia sedang berpikir. Dan membuat dia jadi teringat saat dia mewawancarai Benoit. Saat itu, mereka bersenang-senang bersama. Namun tiba-tiba, dia mendengar suara berisik. Yang ternyata, Florent baru pulang. Dia langsung mendatangi kamar anaknya dan memarahinya. Serta memberikan sebuah nasihat. Namun ketika dia sedang menceramahi anaknya itu, ia baru menyadari anaknya dalam keadaan teler. Sehingga, anaknya jadi tertawa saat mendengar Alice berbicara. Akhirnya, Alice memilih untuk meninggalkan kamar anaknya. Lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Saat Alice sedang menyiapkan makanan, dia teringat kembali saat dia mewawancarai Lola. Saat itu, Lola sedang melayani seseorang. Lola bercerita kepada Alice kalau waktu itu, Lola gituan dengan kasar. Sehingga dia merasakan sakit dan menangis. Sedangkan Alice yang sedang mencoba membuka kerang dan juga mengingat cerita Lola yang digituin dengan sangat ganas. Sehingga Alice memutuskan untuk pergi ke ruangan laundry di rumahnya. Dan entah apa yang merasuki Alice. Sehingga dia memainkan tangannya untuk bisa memuaskan dirinya. Setelah Alice selesai memainkan tangannya itu, anak dan suaminya pun pulang ke rumah. Lalu, Alice menyiapkan makanan untuk pesta. Di sini, Alice diingatkan oleh suaminya. Supaya tidak berbicara membahas hal yang berbogituan kepada tamu yang datang. Waktu saat Alice dan suaminya sedang berbicara, tiba-tiba Florence mau pamit untuk pergi keluar. Alice dan suaminya pun langsung melarangnya untuk keluar. Namun, Florence tidak mendengarkan dan tetap pergi keluar. Ketika itu, Alice dan suaminya sedang berbicara tentang Florence dan Stephen. Serta masalah keluarganya. Suaminya Alice malah menyalahkan Alice karena tidak bisa mengajari anak-anak mereka. Namun, Alice tidak terima sehingga balik menyalahkan suaminya. Suaminya menyebut kalau Alice selalu sibuk dengan pekerjaan menulis artikel. Ditambah lagi, Alice menjadi berbeda semenjak sedang menyelesaikan artikel tentang wanita penghibur. Namun, Alice berkata kepada suaminya bahwa sepertinya suaminya lebih tahu dari dirinya. Yaitu tentang masalah wanita penghibur. Intinya, pada saat itu mereka berdua jadi ribu dan bertengkar. Karena keduanya sama-sama sibuk dan saling menyalahkan. Singkatnya, ketika teman-teman dan tamu suaminya Alice sudah datang dan sedang makan makanan Alice, sedangkan Alice yang ketika itu sedang di dapur, dia didatangi oleh suaminya dan suaminya memuji masakan Alice. Karena para tamu yang datang sangat menyukainya pada saat malam itu, walaupun tadinya mereka habis bertengkar. Suaminya Alice mencoba merayu Alice yang kelihatan cantik di malam itu. Namun, Alice sedang tidak mau dan beralasan mau membereskan makanan. Setelah hal tersebut, Alice dan suaminya sedang duduk di meja makan bersama dengan para tamu yang datang. Lalu, Alice pergi keluar karena tidak nyaman berada di sana. Dan saat Alice kembali ke rumahnya di tengah malam, dia melihat suaminya yang khawatir karena Alice baru saja pulang. Alice pun langsung mengajak suaminya untuk gituan. Saat Alice berkata kepada suaminya sambil merayu untuk menyuruh itunya suaminya agar berdiri, suaminya Alice mendorong Alice dan menyuruhnya agar berhenti karena suaminya Alice sedang tidak mau. Pada saat itu, Alice akhirnya menyadari kalau suaminya habis gituan dengan wanita penghibur. Dan baru tahu, ternyata selama ini suaminya juga suka gituan dengan para wanita penghibur. Kesokan harinya, suaminya Alice beserta anaknya Stephen dan Florent, mereka sedang sarapan pagi di meja makan. Saat itu, Alice yang baru bangun mengucapkan selamat pagi kepada anak-anaknya. Lalu, Alice dan suaminya bersikap seperti biasanya. Karena Alice dan suaminya tidak ingin anak-anak mereka tahu tentang kejadian tadi malam. Mereka berempat pun menjalani pagi harinya dengan sarapan bersama. Tertawa bersama seperti keluarga yang bahagia pada mestinya dan adhamat. Saat ini aku sedang berjalan, berjalan-jalan. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana akan menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di story ini, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasihpin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Anay pamit. And stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.